Di saat sekitar ribuan petani ingin beralih ke komoditas kelapa sawit, ketersediaan bibit sawit unggul justru terbatas dan guna mempersiapkannya butuh waktu proses panjang yang memakan waktu hampir satu tahun. Perusahaan yang beroperasi di Telangana mengimpor 12,5 juta kecambah 2021 lalu dan membuat bibit sawit untuk sekitar 200 ribu hektare untuk tahun 2022 ini, kata seorang pejabat TS Oil Fed Lembaga milik negara, importir kecambah terbesar di negara itu. Negara tersebut bertujuan untuk mengimpor 15 juta kecambah di 2022, terutama didapat dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan Costa Rica dan akan terus meningkat hingga 50 juta untuk tahun depan guna mencapai target. Sayangnya hanya segelintir perusahaan yang memasok kecambah. Ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba menyusul rally harga minyak sawit. Perusahaan tidak dapat memasok sebanyak yang dibutuhkan tahun ini. Sementara diungkapkan Direktur Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, M. Saleh Mohtar, tercatat sampai saat ini ada usulan sekitar 16 juta benih sawit untuk diekspor dan sampai Desember diperkirakan bakal ada sekitar 20 juta benih sawit yang siap ekspor. Namun usulan ini masih dalam pertimbangan kami, kendati secara administrasi sudah dilakukan, pertimbangan ini muncul karena permintaan paling banyak berasal dari India sebagai upaya dalam target mereka membangun kebun sawit. Lebih lanjut kata Saleh Mohtar, bila hendak mengembangkan kebun sawit seluas 2 juta hektare maka akan membutuhkan sekitar 287 juta benih sawit. Secara kapasitas terpasang benih sawit di Indonesia masih bisa terpenuhi. Hanya saja kata Saleh Mohtar, pihaknya masih menimbang dampak dari espor benih sawit itu terhadap industri kelapa sawit nasional.